Halo Sahabat Militer Magazins Militer Angkatan Laut Thailand akan segera memiliki kapal selam baru Diketahui Thailand terakhir memiliki kapal selam 70 tahun yang lalu Ya, Thailand akan memiliki kapal selam diesel elektrik S26T I-1 kelas buatan China Besar kemungkinan Thailand akan menyiagakan kapal selam ini di Laut Andaman Sebagai jawaban bagi Myanmar, musuh bebujutannya yang sekarang mempunyai kapal selam kelas Kilo Kedua negara sampai sekarang masih mempersoalkan batas laut yang tidak menentu Dan konfrontasi sporadis keduanya di Laut Andaman Sebagai persiapan, Thailand akan mengirimkan personel Angkatan Laut ke China Sebagai bentuk untuk mempersiapkan sambutan jika kapal selam ini sudah datang nanti di Thailand Ya, personel Angkatan Laut Thailand akan dipilih dan diseleksi untuk mengambil kursus pelatihan kapal selam di China Diharapkan pelatihan mereka akan selesai tepat pada waktunya Rencananya kapal selam ini akan dikirimkan China ke Thailand pada tahun 2023 mendatang Prajurit yang dikirimkan ke China harus dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris dan China Serta secara fisik dan mental, cocok untuk bekerja dalam kapal selam yang mempunyai ruang terbatas Seperti yang kita ketahui, Thailand membeli 3 unit kapal selam S-26T dari China Senilai 22 miliar baht atau sekitar 9,5 triliun rupiah pada tahun 2017 lalu Angkatan Laut Thailand adalah pengguna pertama kapal selam di kawasan ASEAN S-26T adalah varian ekspor dari kapal selam tipe 039A Yuan kelas Yang juga dioperasikan oleh Angkatan Laut China Kapal seberat 3.900 ton ini sudah dilengkapi dengan fitur kapal selam modern Yaitu Air Independent Propulsion Yang dapat membuat kapal ini lebih lama beroperasi di dalam laut Untuk persenjataan, selain bawaan torpedo 533mm YU-6 Kapal ini juga bisa menembakkan rudal anti kapal YJ-8 Rudal jelajah supersonik YJ-18 Dan roket anti kapal selam atau roket submarin CY-1 Kapal selam ini besarnya akan menyaini kapal selam milik Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!